Lu boykot, emang lu siap, emang lu siap, udah gitu ya tersenya pembantu lagi Boykot lu siap Gue siap, gue masih rakat, berhak gue mau boykot siap Gue mau blackie siap Walaupun lu banyak luit, tapi omongan lu gak bisa dijaga Pembantu kerjaan halal mau dia yang ngehina pembantu juga Pembantunya gak usah lu sebut Kenapa makin jadi, kenapa makin jadi Pedas, pernyataan Ivan Gunawan Bela Ayu Tingting jadi pemerang untuk dirinya Mematik, amarah warganet sampai bikin Ivan begini Ya, pemelaan Ivan Gunawan terkait boykot sang sahabat Ayu Tingting pun makin menjadi pergunjingan publik Selain disebut merendahkan profesi pembantu, Ivan juga mematik amarah warganet dengan pernyataannya Ya, kala itu dalam sebuah live Instagram, Ivan menanggapi komentar netizen soal petisi Ayu Tingting tersebut Ivan membela Ayu Tingting dan memberikan komentar menohok kepada pembuat sekaligus yang menanda tangan di petisi tersebut Lu boykot, emang lu siapa? Salah seorang warganet pun rupanya geram dan terlihat menilai Ivan Gunawan Arogan Boykot, emang lu siapa? Boykot, lu siapa? Gue siapa? Gue masih rakat Berhak gue mau boykot siapa? Gue mau blackie siapa? Itu hak gue Nah sekarang lu aja nyebut pembantu-pembantu itu hak lu Walaupun lu banyak luit Tapi omongan lu gak bisa dijaga Pembantu kerjaan halal, mau dia yang ngehinanya pembantu juga pembantunya gak usah lu sebut Ia memberikan balasan video bikin pria 39 tahun itu kijel Dalam sebuah video yang viral di Jakarta Maya tersebut Sang warganet menjawab pertanyaan Ivan lu siapa? Ia mengatakan bahwa ia adalah masyarakat berhak memboykot siapa itu haknya Ia pun membalik mempertanyakan hak Ivan menyebut-nyebut pembantu Pria muda tersebut juga mengingatkan Jika mau diperpanjang DPRD jatim sudah siap Namun jangan sampai membawa-bawa nama pembantu Sontak video salah seorang warganet tersebut dibanjiri oleh netizen di Jakarta Maya Banyak yang mendukung namun tak segit pula yang berkomentar Agar tak usah diperpanjang Sementara itu melihat pernyataannya yang ramai jadi perbincangan Ivan Gunawan pun angkat bicara Berdasarkan keterangannya dirinya sama sekali tak menghina profesi pembantu Ivan juga menyayangkan jika akhirnya ada asumsi yang mengatakan Bahwa dirinya tidak menyukai profesi pembantu Bahkan menurut Ivan asumsi tersebut terlahir Karena pemikiran sumbu pendek oknum tertentu Waduh makin ramai saja yang pemirsa Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dari Triono Agar tak ketinggalan Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys Dan tekan tombol loncengnya Agar tak ketinggalan berita-berita terbaru dan terupdate dari kami Terima kasih Tuhan Terima kasih